Ibtu Rudiana secara mengejutkan hadir di publik bersama Hotman Paris dan keluarga almarhumah Vina Cirebon di tengah kontroversi yang bergulir. Ibtu Rudiana pun melangsungkan perbincangan live dengan Hotman Paris di depan awak media yang menyaksikan. Dalam perbincangan tersebut, Ibtu Rudiana menjawab sejumlah tuduhan yang menyebut dirinya sebagai aktor rekayasa kasus kematian Vina dan Egi di Cirebon. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana juga membantah sejumlah tuduhan aksi penganiayaan dirinya terhadap para terpidana kasus pemerkosaan disertai pembunuhan tersebut. Usai tampil bersama Hotman Paris, Ibtu Rudiana pun secara berani bercerita pada sejumlah wawancara media terkait peristiwa kematian sang anak. Usut punya usut, terdapat pihak yang membuat keberanian Ibtu Rudiana untuk tampil memberi pernyataannya di hadapan publik. Selama ini saya ngomong, belain dia, kepentingan dia itu, saya bilang begini ke Rudiana. Ruth, Anda itu ya punya perkara, selama ini tahu enggak. Saya ngomong di TV, saya enggak pernah dapat input dari mana-mana, dari polda juga enggak dapat, dari kamu enggak dapat, itu berdasarkan analisis saya saja, ucap penasihat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Arianto menuturkan saat itu dirinya menaruh rasa penasaran terkait keberadaan dan diamnya Ibtu Rudiana, di tengah kontroversi kasus Fina dan Eki di Cirebon. Ia pun berupaya menghubungi Ibtu Rudiana demi mendapat pernyataan langsung dari ayah almarhum Eki tersebut. Alhasil, upaya Arianto berbuah hasil, usai Ibtu Rudiana menghubungi telepon yang belum terjawab sebelumnya. Nah sekarang kan Anda dituduh kayak gitu, Anda kenapa enggak mau muncul, saya bilang begitu ke dia, kalau saya jadi Anda ya, saya akan tampil di depan media, akan saya tantangin orang yang menuduh saya itu, tapi kalau Anda memang jujur ya? Ya Pak, saya jujur, dia jawab begitu, kata Arianto Sutadi. Alhasil, Ibtu Rudiana pun muncul dan memberi pernyataannya di hadapan publik dengan membantah sejumlah tudingan yang diarahkan untuknya. Arianto menjelaskan pada perbincangan melalui sambungan telepon itu, Ibtu Rudiana pun mengaku akan berkata jujur di hadapan publik. Jadi kalau Anda jujur tampil di media, makanya kan kemarin tampil dengan sendirinya, enggak tahu karena saya sarankan atau pas waktunya dia tampil. Pungkas Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi Pungkas Irjen Purnawirawan